Tapi ada pengaruh orang lain gak yang bikin kamu jadi percaya diri lagi? Selain teman-teman gitu Pertama aku berpegang dan berjuang sama diri aku sendiri dulu sih Karena aku gak mau bersandar sama orang lain Takutnya orang itu gak ada nanti aku gak ada pegangan gitu Jadi aku nguatin diri aku dulu Terus semuanya udah penuh dan full dan konten gitu Jadinya aku sekarang bisa jalanin hidup dengan enteng Terus gak mikirin terlalu banyak Karena semuanya sudah dibenahi di belakang gitu Jadi sekarang udah tinggal jalanin aja Masa-masa beratnya udah dilewatin sekarang Tinggal nikmatin Tinggal nikmatin dan hikmahnya banyak banget Aku baru tau aku disayang banget banyak orang Pada saat aku gak ada banyak yang kangen Aku yang tadinya mungkin gak terlalu ngeh Kalau os gitu banyaknya orang yang sayang sama aku gitu Gitu sih Tapi selama direhabilitasi perjalanan apa yang bisa kamu dapat? Perjalanan Jadi gini banyak banget sih sebenernya Karena di awal aku pikir hidup aku oke-oke aja Tapi ternyata di pernikahan aku yang ternyata hampir bobrok Karena banyak hal-hal yang aku pendam Yang aku gak mau ngomong sama Arni Misalnya hari-hari aku kayak gimana Hal-hal sepele sih Tapi kalau misalkan dia pulang kantor Kayaknya ngeliatnya kasihan deh Masa gue bebanin lagi sih sama cerita-cerita gue Yang mungkin gak penting Tapi itu kan aku berjalan 11 tahun 11 tahun itu ternyata hal-hal sepele itu jadi numpuk dan banyak gitu Dan ternyata itu juga terjadi sama Ardi Ardi tuh selalu merasa Gue laki-laki gue gak pernah ada masalah Dan surprisingly kalau misalkan dipikirin Aku pernikahan aku sama Ardi sama sekali gak pernah ada menangis sama-sama Atau Ardi ngerasa gagal tuh gak pernah ada Jadi semuanya kayaknya oke Tapi ternyata hidup yang seperti itu ternyata gak bener Gak mungkin orang hidup gak ada masalah Tapi selama ini kita kayak gitu Gak pernah ada masalah Nah setelah direhabilitasi baru Kita gali diri sendiri masing-masing Dan Ardi akhirnya kasih tau Kalau misalkan banyak Ternyata buat Aku juga malah baru tau Seorang Ardi banyak banget ternyata bebannya Kayak Banyak ekspektasi yang ditaruh di dia Banyak yang diekspektasikan di kerjaan Tapi gak tercapai Dan dia tapi gak pernah di rumah dia tidak mempunyai tempat yang aman buat dia cerita Ternyata aku sebagai seorang istrinya bukan tempat yang amannya dia untuk dia cerita Jadi semuanya dia pendap sendiri Dan begitu juga aku Ardi juga bukan tempat yang aman buat aku cerita tentang hal-hal yang sepele gitu Aku malah ke teman-teman aku gitu Oke Gitu sih Ya jadi sebenernya dalam setiap rumah tangga itu ya punya cerita masing-masing ketika Menyelesaikan gitu ya Jadi terkadang ya aku setuju sama Nia Apa yang kalian lihat dari sosial media itu Yang sebenernya ya kita hanya memberikan sesuatu yang baik saja Yang kita mau orang lain lihat Yang kita mau orang lain lihat aja gitu Karena ada beberapa yang ya ini privacy Ya tapi Aku bilang justru sekarang Nia lebih matang lagi ya Karena Emang bener sih masalah itu mendewasakan kita pada saat kita lagi di bawah Pastikan kita lagi berpikir gimana caranya Apa yang salah Apa yang harus diperbaikin Kalau kita lagi oke-oke aja mungkin kita gak akan merubah hidup kita Karena kita gak rasa kita lagi bener nih gitu Oke dan kita juga ada ungkapan dari Ardi nih yang bikin netizen baper Kita lihat ini Tapi pada saat itu kamu sadar gak sih Mas Ardi yang selalu ada buat kamu gitu Iya jadinya gini Selama 11 tahun itu banyak yang kayak aku ngerasa kosong dia juga Iya tapi ternyata itu bukan salah satu Salah satu dari antara kita itu salah Salah kita tidak mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik gitu Jadinya yang satu ngerasa kok lu gak berubah Yang satu lagi juga ngerasa gitu Tapi gak ada yang diomongin gitu Nah pada saat mulai di saat kejadian itu Banyak yang kita langsung mulai belajar satu sama lain Dan belajar untuk mengkomunikasikan apa yang aku rasa dengan cara yang tepat gitu Dan itu yang Ardi omongin itu saat dia datengin aku juga aku sangat bersyukur Karena walaupun aku yakin dari awal dia akan dateng Tapi aku tahu dia mempunyai pilihan Karena kan dia tidak ada di tempat itu Dia punya pilihan untuk dia keluar negeri aja bisa juga gitu Jadi kan belum ada di cekal atau apa-apa Dia bisa di keluar negeri dan mungkin support aku dari jauh Tapi aku ada keyakinan kalau dia akan dateng dan nemenin aku sih